Kita ke Kota Batam, Saudara Pelaksanaan Pembatasan Masyarakat atau PPKM Darurat di Kota Batam melibatkan unsur masyarakat. Salah satunya pemberdayaan unsur anggota PPKM Mikro di tingkat RT dan RW. Cara ini salah satu langkah pemerintah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Batam dilakukan dengan melibatkan unsur warga masyarakat. Salah satunya adalah memberdayakan unsur anggota PPKM Mikro untuk menjalankan PPKM Darurat di tingkat RT dan RW. Untuk memastikan pelaksanaan PPKM Darurat ini, tak jarang perangkat kecamatan juga melaksanakan operasi prokes di malam hari. Di lapangan, tidak jarang masih banyak warga yang tidak mengindahkan aturan, seperti penutupan tempat usaha sebelum pukul 20 waktu Indonesia Barat. Perangkat kecamatan memastikan apakah di setiap rumahan yang ada di sana sudah menjalankan aturan prokes, seperti yang dilaksanakan di Kelurahan Duryangkang. Dalam melaksanakan PPKM Darurat, perangkat kelurahan di sana memberdayakan perangkat atau anggota PPKM Mikro yang sebelumnya telah terbentuk di setiap RT dan RW. Siarman, Sekretaris Lurah Kelurahan Duryangkang mengatakan bahwa untuk melaksanakan program PPKM ini, pihaknya telah mengaktifkan 86 PPKM yang ada di Kelurahan Duryangkang. Pelaksanaan PPKM Darurat meliputi pemeriksaan identitas, keperluan dan juga pelaksanaan prokes, serta penyekatan hingga tingkat RT dan RW. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Batam. Kebanyakan para petugas yang berjaga di pos adalah mereka yang masuk menjadi anggota PPKM Mikro di tingkat RT dan RW. Petugas memastikan warga mengenakan masker, menjaga dan menjalankan prokes dengan baik. Adanya posko PPKM Darurat ini akan memutuskan di rantai perkembangan COVID-19 yang saat ini tingkat aktivitasnya lebih tinggi. Jadi ini kita menekan bagaimana PPKM Darurat ini setelah kita tetapkan berdampak terhadap masyarakat, kapan perlu bisa kita cepat bebas dari COVID-19 ini. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.